Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Puji syukur pada malam hari ini kita berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan memahami apa yang Tuhan mau dalam firmannya Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa Allah Bapak dan Tuhan kami yang sangat baik Terima kasih ya Bapak untuk penyertaanmu hari ini dan untuk berkat-berkatmu yang telah kami terima Ya Bapak, malam hari ini ya Bapak kami kembali rindu untuk mendengarkan firmanmu Berilah kami ya Bapak hikmat dan pengertianmu Sehingga apa yang boleh baca boleh kami mengerti dan apa yang akan diulas boleh dapat kami pahami Dan firmanmu boleh tertanam dan tumbuh syukur dalam hati kami Bapak, kami masalahkan untuk pembacaan dan pemahaman firmanmu hanya ke dalam tanganmu saja Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Tema Baca Alkitab malam hari ini adalah Sangat baik firman Tuhan diambil dari Masmur 96 ayat 1 sampai Masmur 98 ayat 9 Alah Tuhan dan Hakim seluruh dunia Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan Nyanyikanlah bagi Tuhan hai segenap bumi Menyanyilah bagi Tuhan Ujilah namanya Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya Dari hari ke hari Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa Sebab Tuhan maha besar dan terpujilah sangat Ia lebih dahsyat daripada segala Allah Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit Keagungan dan semarak ada di hadapannya Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya Sujudlah menyembah kepada Tuhan Dengan berhiaskan kekudusan Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi Katakanlah di antara bangsa-bangsa Tuhan itu Raja Sungguh tegak dunia Tidak goyang Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak Biarlah gemuruh laut serta isinya Biarlah berialia padang dan segala yang diatasnya Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan Sebab ia datang Sebab ia datang untuk menghakimi bumi Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan Dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya Tuhan adalah Raja Tuhan adalah Raja Biarlah bumi bersorak-sorak Biarlah banyak pulau bersuka cita Awan dan kekelaman ada di sekeliling dia Keadilan dan hukum adalah tumpuan taktanya Api menjalar di hadapannya Dan menghanguskan para lawannya sekeliling Kilat-kilatnya memerangi dunia Bumi melihatnya dan gemetar Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan Di hadapan Tuhan seluruh bumi Langit memberitakan keadilannya Dan segala bangsa melihat kemuliaannya Semua orang yang beribadah kepada patung Akan mendapat malu Orang yang memegahkan diri Karena berhala-berhala Segala Allah sujud menyembah kepadanya Sion mendengarkannya dan bersuka cita Putri-putri Yuhada bersorak-sorak Oleh karena penghukumanmu ya Tuhan Sebab engkau lah ya Tuhan Yang maha tinggi di atas seluruh bumi Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan Bencilah kejahatan Dia yang memelihara nyawa Orang-orang yang dikasihnya Akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang pasih Terang sudah berkipit bagi orang-orang benar Dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati Bersukacitalah karena Tuhan Hai orang-orang benar Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus Saat penyelamatan sudah dekat Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan Sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya Oleh lengannya yang kudus Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya Telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa Ia mengingkat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita Bersorak-soraklah bagi Tuhan Hai seluruh bumi Bergembiralah Bersorak-soralah Dan bermasmurlah Bermasurlah bagi Tuhan dengan kecapi Dengan kecapi dan lagu yang nyaring Dengan nafiri dan sangka kalah yang nyaring Bersorak-soraklah di hadapan Raja Ya'ani Tuhan Biarlah gemuruh laut serta isinya Dunia serta yang diam di dalamnya Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan Dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama Di hadapan Tuhan Sebab ia datang untuk menghakimi bumi Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan Dan bangsa-bangsa dengan kebenaran Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Saat malam saudara-saudara yang dikasih Tuhan Kita sering mendengar kata-kata ini Yang terbaik tahun ini Memukau Brilliant Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Film bukanlah satu-satunya hal Yang menerima banyak pujian Para atlet menerima penghargaan pemain terbaik Para musisi memenangkan piala Grammy Para ilmuwan menerima hadiah Nobel Para pelajar masuk dalam daftar kehormatan Mobil-mobil dinilai satu sama lain Dan mobil terbaik tahun itu akan dipilih Bahkan peralatan dapur pun Diberikan penghargaan karena efisiensinya Setiap hari kita mungkin mendengar seseorang Atau sesuatu dipuji Karena suatu pencapaian tertentu Kita mungkin akan berpikir bahwa memuji Adalah salah satu aktivitas Paling alamiah yang kita lakukan Setiap hari Namun sebenarnya jenis pujian yang terbaik Adalah aktivitas yang paling sering terlupakan Dalam sebuah hari Jenis pujian yang terbaik Tidak memuji manusia Namun memuji Tuhan yang menciptakan manusia Pujian itu tidak memberikan penghargaan Atau sebuah talenta Pujian itu memuji pihak Yang memberikan talenta tersebut Tuhan ada di balik banyak hal yang kita puji Ia adalah sumber talenta Serta keterampilan kreatif Yang sering kita puji dari orang lain Saudara yang dikasih Tuhan Perhatikan Kapanpun seseorang memuji orang lain Ataupun sesuatu Ketika kita mendengar pujian tersebut Tanyakan diri kita Apakah Tuhan pada akhirnya Berperan atas orang Atau aktivitas tersebut Apabila Tuhan berperan Pujilah dia atas hal tersebut Berikan Tuhan penghargaan yang layak kepadanya Amin Mari kita berdoa Bapak terima kasih untuk kasih setia Tuhan kepada kami Hari ini kami diingatkan Ada banyak hal baik yang boleh kami terima Ada banyak hal yang baik yang boleh kami raih Namun sesungguhnya lepas dan yang tertinggir dari semuanya itu Bahwa engkau lah yang menyediakannya untuk kami Engkau lah yang mengizinkannya untuk kami capek dan kami raih Oleh karena itu Tuhan biarlah puji-pujian hanya bagi engkau Segala keagungan hanya bagi kemuliaan namamu Dan biarlah hari-hari kehidupan yang masih kami hidupi Yang masih Tuhan percayakan kepada kami Kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Terima kasih untuk hari ini Untuk kasih setia Tuhan buat kami Untuk segala hal yang sudah boleh kami kerjakan Dan malam hari ini kami mau menyerahkan istirahat kami Kami mau menyerahkan segala ceri lelah kami Biarlah Tuhan yang memberikan semangat baru Suka cita damai sejahtera di hidup kami Dan kami berbahagia karena Tuhan selalu peserta Mengasihi dan memberi yang kami butuhkan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Selamat malam saudara Biarlah hari-hari kehidupan kita hanya memuji Memuliakan nama Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton